Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di konten memasak praktis, mudah dan nikmat Kali ini aku mau masak ayam bakar teflon Pertama ini aku udah siapkan 1 ekor ayam yang sudah dicuci bersih Kemudian aku siapkan bumbu-bumbunya, ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, jahe, minyak goreng dan air Semua bumbunya dihaluskan ya Kalau udah mari kita masukkan ke ayamnya dan kasih air secukupnya aja Pokoknya sampai ayamnya terendam ya Kemudian masukkan salam, serai, margarin, kecap manis, gula merah, garam, penyedap rasa dan micin Jangan lupa diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata Dan tinggal ungkep sampai ayamnya empuk sampai airnya menyusut ya Nah ini sepertinya airnya sudah menyusut, bumbunya sudah meresap, mari kita angkat Dan jangan lupa bumbunya sisain sedikit ya buat olesan nanti Lanjut ini aku siapkan teflon dan dikasih alas daun pisang Kemudian mari kita bakar ayamnya Ini fungsinya dialasi pakai daun pisang biar teflonnya gak gosong dan gak lengket Selain itu aromanya juga lebih wangi Pokoknya jangan lupa dibolak-balik sampai ayamnya matang ya Dan jangan lupa olesi sisa bumbu ungkepan tadi ya Taraaa! Taraaa! Ayam bakar teflonnya ini sudah jadi Sudah siap dinikmati bersama keluarga bercinta Dijamin ini tuh ayamnya matang, empuk, bumbunya meresap sampai ketulang-tulang Pokoknya dijamin itu nikmat Selamat mencoba di rumah ya Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax